Oke, jumpa lagi teman-teman analis saham syariah, bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini, ini salah satu video selingan saja Jadi pertanyaan teman-teman soal indeks saham Jadi indeks harga saham gabungan atau IHSG saham Nah kita akan bahas soal indeks saham hari ini Soal apa itu indeks? Mungkin teman-teman sudah tahu dan cara membaca indeks saham akan kita bahas di video selanjutnya Oke, bagaimana kondisi IHSG hari ini? Buat teman-teman yang mau tahu bagaimana melihat indeks saham Klik saja IHSG spasi JK atau IHSG saja sudah cukup Nah, di Google akan langsung muncul tampilan seperti ini Jadi per bulan April ini, akhir bulan April Indeks harga saham gabungan masih belum terlihat akan ada pergerakan yang signifikan Karena mengingat saat ini virus corona masih belum bisa teratasi sesuai yang digendaki oleh pemerintah Sehingga kalau kita lihat satu tahun terakhir Indeks harga saham gabungan termasuk indeks saham syariah Indonesia Itu masih sama teman-teman Jadi pergerakannya masih belum landainya belum terlihat menanjak ke atas Nah, tapi kita tidak bisa membaca secara baik kalau kita menggunakan Google Nah, kita gunakan Jakarta Composite Index atau IHSG melalui Yahoo Finance Jadi buat teman-teman, di sini terlihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG Masih terpantau, belum bergerak sesuai dengan dasar analisis teknikalnya Jadi kalau analisis teknikal itu sudah saya ulang berkali-kali Teman-teman, bahkan dalam analisis cara analisa IHSG Itu teman-teman bisa menggunakan MA100, MA200 Lihat pergerakannya Kalau posisinya masih berada di bawah Jadi posisi pergerakan candlestick ini Masih berada di bawah garis MA Yang teman-teman tetapkan untuk jadi standar mulai trading Apakah MA200 atau 100 Maka itu artinya masih downtrend Itu salah satu melihat Apakah pasar saham di Indonesia masih downtrend atau sudah uptrend Dan di sini kita masih melihat bahwa pergerakan IHSG masih jauh dari yang kita harapkan Tapi teman-teman ini Dengan pertimbangan ini Itu artinya teman-teman akan melihat atau membeli saham berdasarkan analisis teknikal Tapi bagi seorang investor value investing Indonesia Itu akan membeli saham Bukan menjadikan ini sebagai pacuan utama Tapi hanya sebagai alat bantu saja Jadi teman-teman bisa mulai masuk Walau posisi candlesticknya masih jauh dari garis MA Tapi dengan ketentuan Teman-teman harus beli saham yang betul-betul murah Dan bisa tahu bahwa saham tersebut tidak akan turun lagi Nah, kondisi indeks saham hari ini Jelas belum terlihat sisi positifnya untuk bisa naik lebih tinggi lagi Tapi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Yang namanya indeks Itu biasanya kalau dia jatuh Naiknya juga akan sesuai dengan apa penyebab dari indeks itu jatuh Misalnya saat ini karena kasus virus corona Maka dia kemungkinan akan mulai bangkit Kalau kasus virus corona sudah mulai teratasi Dan kata kuncinya adalah ketika pasien positif sudah berhenti bertambah setiap harinya Itu kata kuncinya teman-teman Jadi indeks saham gabungan hari ini Atau indeks harga saham gabungan hari ini Masih terpantau belum menunjukkan Apa namanya gejolak untuk mulai bangkit lagi Tapi yang jelas ini adalah pertimbangan analisis teknikal Buat teman-teman yang menggunakan analisis fundamental murni Maka terkadang bahkan bagi Lokeng Hong pun pernah berkata Dia tidak akan menggunakan dasar ini untuk melilai atau membeli saham Tapi dia akan melihat valuasinya murah atau tidak Sahamnya salah harga atau tidak Atau sahamnya sudah terdiskon atau tidak Tapi paling tidak secara sederhana Buat teman-teman yang menggunakan analisis fundamental Gunakan saja garis MA ini untuk menilai bahwa pasar saham sudah mulai bangkit lagi atau tidak Nah itu rumusnya tadi Posisi candlesticknya berada di atas garis MA Yang teman-teman pilih untuk menjadi timing trading teman-teman untuk mulai membeli saham Oke mungkin itu yang bisa kita sampaikan Soal IHSG atau indeks harga saham gabungan Bagaimana dengan indeks saham syariah Indonesia Nah buat teman-teman yang mencari indeks saham syariah Indonesia Maka ketik isi IDX atau isi JK bisa juga Kalau isi JK itu biasanya kita melihatnya di Yahoo Finance Jadi ada dua indeks Tiga kalau tidak salah Indeks ini adalah indeks harga saham syariah secara keseluruhan di Indonesia Kalau JII itu bisa kita katakan sebagai LQ45-nya saham syariah Jadi kalau ini semua saham syariah di bursa efek Nah kalau kita lihat teman-teman Nah coba kita lihat JII Oke loadingnya masih agak lama teman-teman Nah teman-teman kalau mau mencari Saya sudah katakan bahwa JII ini ibarat LQ45 Atau saham blue chip-nya saham syariah di Indonesia Jadi ini indeksnya Jadi namanya JII Jakarta Islamic Index Nah Jakarta Islamic Index ini Kalau teman-teman mau lihat lewat Yahoo Maka ketik tambahkan JK Nah contohnya seperti ini Nah kita lihat dulu Indeks Untuk Indonesia sahariah stock index atau isi Oke teman-teman kita cuma bisa lihat di Range waktu 5 hari saja terakhir ini Jadi ini terlihat mulai ada kenaikan Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa ini Tandanya positif sudah uptrend untuk Apa namanya range waktu 5 hari terakhir ini Tapi kita tidak bisa melihat yang 3 bulan terakhir seperti apa Setup sama Oke Jadi pergerakannya juga sama Jadi kita cuma bisa melihat di 5 hari terakhir Nanti mungkin di kesempatan lain kita gunakan Indikator yang lebih keren lagi teman-teman Oke Pembahasan kita soal Indeks saham syariah Indonesia Itu teman-teman tekniknya kalau mau lihat Ya lewat Yahoo Finance Ketik JII spasi JK untuk melihat Blue chipnya saham syariah Ya ini dia Kita lihat Jakarta Islamic Index Interval 5 hari 1 hari Oke Jadi harusnya kita pakai Indeks Oke teman-teman kalau mau Lihat kita mulai baca saja lewat Google Jadi untuk 6 bulan terakhir Ini sama Ini masih belum Landainya belum terlalu Runcing ke atas Kalau sudah Stabil ke atas Berarti itu sudah Kita anggap sudah uptrend teman-teman Tapi saat ini masih belum Jadi indeks saham hari ini Baik itu Jakarta Islamic Index Maupun IHSG saham Atau indeks harga saham gabungan Keduanya masih menunjukkan Belum Pada posisi uptrend Oke teman-teman Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Soal indeks saham hari ini Atau indeks harga saham gabungan Nantinya Cara membaca indeks saham Akan kita bahas di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe dan klik tombol lonceng Di sampingnya Dan berkunjung ke blog Analis.co.id Sekian dari saya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya